Pertemuan terakhir, kita telah membahas perbedaan antara ilmu-filsafat, filsafat ilmu, lalu kemudian rencananya kita akan membedah hubungan antara filsafat ilmu dan teknologi. Tapi kemudian pertemuan kita melalui telegram mengharuskan kita untuk membahas kembali mengenai kebenaran, benar atau salahnya sesuatu yang telah kita ketahui dan proses penilaiannya. Benar atau salah, kita pahami sebelumnya lahir dari sebuah proses penilaian terhadap pengetahuan. Kemudian pembahasan kita bukan lagi tentang rasa, tapi tentang keberadaannya. Kita akan membahas tentang ada. Ini adalah adjektifah atau kata sifat. Tahu ini adalah verba atau kata kerja. Ada ini adalah verba juga atau kata kerja. Biar menjadi proporsional, semuanya dirubah menjadi kata benda atau noun. Nomina, tahu menjadi kata benda, ada menjadi kata benda. Caranya adalah dengan memberikan afiksasi, ke-an, kebenaran. Nah, dia menjadi nomina atau kata benda. Tahu ini menjadi pengetahuan. Ada ini menjadi keberadaan, keberadaannya. Ketika dia masih dalam kata ada, ini sesungguhnya dalam bahasa Inggris itu, there is. Ketika dia telah menjadi kata benda, keberadaan, berarti kita akan membahasnya dalam bentuk wujud atau eksisnya. Kemudian, keberadaan itu yang kemudian menjadi pengetahuan. Lalu, pengetahuan ini yang akan diujikan sebagai sesuatu yang sifatnya benar, menjadi kebenaran, atau sesuatu yang sifatnya salah atau kesalahan. Berarti, ketika pengetahuan itu terkonfirmasi valid, maka dia adalah kebenaran. Nah, ketika yang kita ketahui tentang keberadaan atau wujud dari sesuatu, itu keliru. Terkonfirmasi keliru berarti itu adalah sesuatu kesalahan. Jadi, pembahasan kita mengenai teori kebenaran ini sesungguhnya berada di sini. Bagaimana kita mengkonfirmasi sesuatu, memvalidkan sesuatu, bahwa sesuatu itu yang keberadaannya telah kita ketahui menjadi pengetahuan pada diri kita, itu adalah sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan. Jadi, posisi kajian teori kebenaran kita itu ada di sini. Titik tekannya di sini. Dimulai dengan keberadaan. Wujud merupakan prinsip pertama yang harus dipahami pada metafisika Aristoteles melalui pertanyaan apakah wujud itu. Namun, bukan dengan kaitannya pada kata benda atau kata kerja. Menurut Aristoteles, materi yang belum diaktualisasikan atau yang belum mendapatkan sebuah bentuk atau desain berarti belum berada di dalam wujud. Kita bisa mencat sejenak ke pemikiran Mula Sadra mengenai filsafat wujud yang didasarkan atas tiga prinsip yang fundamental. Terdapat empat aliran Peripatetik, iluminasi, kalam, dan infani berhasil digabungkan menjadi sebuah aliran filsafat baru. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Mula Sadra. Aliran filsafat Mula Sadra ini dikenal dengan istilah Theosofi Transcendental atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Dengan karakter utama dari Theosofi Transcendental ini adalah filsafat wujudia atau filsafat wujud atau bisa disebut dengan eksistensialisme. Mula Sadra berdiri di atas tiga pilar konsepsi atau teori tentang wujud itu sendiri. Yang pertama, ketunggalan wujud. Yang kedua, ambiguitas wujud. Dan yang ketiga, kesejatian wujud. Ketunggalan wujud ini diperkenalkan dengan istilah Wahda Al-Wujud. Ambiguitas wujud ini tasikik Al-Wujud. Kesejatian wujud ini ashala Al-Wujud. Ketunggalan wujud ini mula-mula diperkenalkan oleh Ibnu Arabi. Namun Ibnu Arabi lebih bernuansa sufistik ketimbang filosofis. Kita mulai membahas wujud itu melalui ketunggalan wujud tadi atau Wahda Al-Wujud. Bagi mula Sadra terdapat hubungan antara kesatuan wujud dengan kemajemukan eksistensi. Jadi ketunggalan wujud itu adalah sebuah kesatuan wujud terhadap kemajemukan eksistensi. Mula Sadra mengilustrasikan seperti matahari. Matahari dengan cahaya matahari. Antara matahari dengan cahaya matahari itu memang berbeda. Tapi bagi ketunggalan wujud, cahaya matahari itu adalah matahari itu sendiri. Teman-teman bisa memahami bahwa kemajemukan eksistensi itu merupakan satu kesatuan wujud dalam konsepsi ketunggalan wujud. Ilustrasi matahari ini adalah sebagai contoh bahwa matahari itu memiliki kemajemukan eksistensi. Begitupun juga dengan cahaya. Kalau saat ini bisa kita pahami bahwa cahaya matahari itu memiliki pita gelombang cahaya yang menjadi tiga. Ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Masing-masing memiliki panjang pita gelombang yang berbeda. Kemudian cahaya matahari juga bisa kita lihat sebagai cahaya polikromatik. Atau cahaya putih yang terdiri dari tujuh spektrum warna. Atau bisa juga kita lihat dalam konsepsi partikel foton misalnya. Nah itulah eksistensi-eksistensi dari cahaya matahari. Nah sedangkan mataharinya sendiri itu misalnya bisa kita lihat sebagai 71% matahari itu adalah hidrogen. Kemudian 29% adalah helium. Nah antara matahari dengan cahaya masing-masing memiliki eksistensinya sendiri yang majemuk. Tapi merupakan satu kesatuan. Nah misalnya kalau dalam falsafah negara kita itu bineka. Bineka tunggal. Bineka menunjukkan keberagaman. Kemudian dalam satu ketunggalan. Nah dari sini kemudian muncul lagi yang kedua konsepsi mengenai ambiguitas wujud. Atau taskik al-wujud. Bagi mula sadra. Wujud tersebut tidak hanya satu. Tetapi juga bersifat berdegradasi. Semakin jauh jarak dari cahaya matahari. Bergerak menjauhi sumbernya. Maka kualitas dari cahaya tersebut menjadi semakin berkurang. Sehingga memunculkan perbedaan gradasi. Misalnya objek yang terkena dengan cahaya matahari secara langsung. Itu memiliki kualitas paparan cahaya yang lebih tinggi dibanding yang tidak terkena secara langsung. Kemudian kita bisa membangun sebuah pengklasifikasian. Mengenai wilayah yang disini itu adalah sangat terang. Kemudian yang disini terang. Kemudian wilayah yang disini ruduk. Kemudian yang disini remang-remang. Klasifikasi ini kemudian berdiri sebagai satu. Satu sangat terang. Satu terang. Satu ruduk. Satu remang. Tapi yang perlu dipahami bahwa satu itu tidak sama dengan tunggal. Nah bagaimanapun dia berdiri masing-masing menjadi satu. Tapi dalam satu ketunggalan. Nah inilah ambigitas wujud atau tasik al-wujud tadi. Namun masih satu bagian dengan ketunggalan wujud. Jika ada ambigitas wujud. Maka ada wujud yang sejati. Jati. Atau kesediatian wujud. Atau yang diperkenalkan oleh mula sadra sebagai ashalat al-wujud. Ashalatul wujud ini berarti bahwa wujud adalah prinsip dari segala mawujud-mawujud yang ada. Mawujud-mawujud yang ada. Atau realitas-realitas yang ada. Atau realitas-realitas yang terjadi. Realitas dari matahari. Realitas dari cahaya. Atau sinar. Realitas dari degradasi ini. Itu sesungguhnya adalah Kesejatian dari cahaya. Kita ambil analogi lain. Pergerakan sejarah filsafat dari masa awal. Kemudian masa klasik atau Yunani kuno. Kemudian filsafat abad pertengahan. Kemudian filsafat era renesens. Kemudian filsafat modern. Itu terjadi perubahan. Namun kesejatian yang ada. Kesejatian yang realitas adalah filsafat itu sendiri. Meski terjadi Degradasi Perubahan Antar waktu meskipun Misalnya seseorang Si A Si A Di era sekarang Saat ini Dia berbeda dengan Hari kemarin Hari sebelum kemarin Atau bahkan jauh sebelum Itu lagi Nah begitu juga dengan Pergerakan di masa depan Hingga di masa depan Kelak Dia berbeda antara A di masa sekarang Dengan A di masa lampau Dengan si A Di masa nanti Namun bagaimanapun Yang sejati itu adalah Tetap si A ini Jika teman-teman Mendengarkan suara saya Di youtube ini Hari ini Misalnya Bisa jadi Saya sedang Beraktifitas lain Nah Apa yang teman-teman Lihat Apa yang saya gambar Apa yang saya catat Apa yang saya jelaskan Itu adalah Sebuah kejadian Yang sesungguhnya Sudah Lampau Nah Kondisi saat ini Bisa saja Saya lagi tidur Atau saya lagi Apa Atau gimana Atau bahkan Suara saya ini Bukan suara saya lagi Tapi adalah Sebuah suara Yang direpresentasikan Oleh si youtube Nah Kemudian sampai Ketelinga teman-teman Namun Apakah Suara saya ini Bukan sayanya Bukan si Bukan si aku Misalnya Nah Itu kemudian dalam Kesejatian Tetap Suara ini adalah Suara saya Seperti itu Nah Meskipun Kejadian Perekamannya Itu terjadi Beberapa hari Yang lalu Bukan pada saat Teman-teman Sedang Melihat Atau mendengarkan Melalui youtube ini Kita kembali Dari keberadaan Tersebut Kemudian Ketika diketahui Lalu menjadi Pengetahuan Makanya pengetahuan Itu Tentang keberadaan Harus Diuji lagi Apakah benar Ataukah Salah Nah disinilah Posisi teori Kebenaran Berbagai pendekatan Terhadap teori Kebenaran Bisa didekati Dengan Berbagai hal Dua diantaranya Adalah Pendekatan secara Proporsional Dan Pendekatan secara Tingkatan Atau Level Kebenaran Proporsional Bisa dilihat Melalui Teori Korespondensi Teori Koherensi Teori Pragmatisme Dan Teori Performatif Berbagai teori Lain Dibadik Dikemukakan oleh Banyak filsuf Namun Di kesempatan ini Kita membahas Empat Teori Saja dulu Kembangan teori Korespondensi Itu dimulai Dengan Ketika Dipelopori oleh Plato Dan Aristoteles Lalu kemudian Banyak dikembangkan Oleh Bertrand Roussel Pagi berteran Roussel Kebenaran Itu berdasarkan Hasil Dari Pengamatan Dan Pembuktian Pengamatan Dan Pembuktian Ini Merupakan Hasil Dari Proses Analitik Atau Analisis Terhadap Kesesuaian Antara Kenyataan Atau Fakta Terhadap Pernyataan Atau Simbolitas Simbolitas Yang Mewakili Kenyataan Jadi Dengan Kata Lain Kebenaran Menurut Bertrand Roussel Itu adalah Identitas Fundamental Terhadap Kebenaran Itu terdapat Di antara Lambang Dan Fakta Yang Diwakilinya Di alam Realitas Perlu Dilakukan Sebuah Observasi Dan Verifikasi Yang Mendalam Sebelum Sebuah Kesimpulan Ditarik Mengenai Kebenaran Kebenaran Fundamental Jadi Metode Membangun Kesesuaian Antara Pernyataan Atau Simbol Simbol Atau Lambang Yang Mewakili Fakta Atau Kenyataan Jika Terdapat Kesesuaian Maka Bisa Disebut Sebagai Fundamental Dari Kebenaran Nah Kesesuaian Inilah Atau Korespondensi Inilah Yang Membuat Teori Ini Sebagai Teori Kebenaran Korespondensi Penganut Dari Mashab Kebenaran Korespondensi Ini Itu Kita Kenal Dengan Istilah Mashab Realisme Dan Materialisme Rumusan Terhadap Teori Korespondensi Ini Itu Bermula Dari Aristoteles Bahwa Veritas Es Ada Equesia Intellectus Etre Atau Kebenaran Adalah Kesesuaian Atau Persesuaian Antara Pikiran Dan Kenyataan Secara Umum Prinsip Pada Pemikiran Mengenai Kebenaran Berdasarkan Teori Korespondensi Ini Cenderung Bersifat Induksi Kebenaran Itu Diperoleh Setelah Diadakan Pengamatan Dan Pembuktian Observasi Dan Verifikasi Contoh Paling Sederhana Misalnya Kota Makassar Adalah Ibu Kota Provinsi Sulawes Selatan Nah Ini Adalah Sebuah Pernyataan Tapi Bila Kondisi Di Lapangan Kenyataannya Memang Bahwa Kota Makassar Adalah Ibu Kota Provinsi Sulawes Selatan Maka Pernyataan Itu Benar Atau Pernyataan Itu Adalah Suatu Kebenaran Jika Antara Sebuah Pernyataan Dengan Kondisi Real Di Lapangan Itu Sesuai Memiliki Kesesuaian Atau Korrespondensi Maka Itu Adalah Kebenaran Teori Benaran Lainnya Yaitu Teori Kebenaran Koherensi Teori Kebenaran Koherensi Ini Dikembangkan Oleh Para Penganut Mashab Idealisme Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Pikiran Pikiran Hegel Bagi Hegel Kebenaran Didapatkan Melalui Sintesis Atau Kesatuan Terhadap Hal-hal Yang Kontradiksi Ini Didapatkan Dari Rekonsiliasi Atau Berdamainya Antara Tesis Terhadap Antitesis Tesis ini Adalah Pengiaan Antitesis ini Adalah Pengingkaran Antara Pengiaan Sesuatu Yang telah Diiyakan Dalam Bentuk Atau Berupa Tesis Dipertemukan Dengan Antitesis Nah Ini Melayarkan Kontradiksi Lalu Berdamai Dalam Sebuah Tesis Nah Menyatuhnya Kontradiksi Tersebut Nah Inilah Kebenaran Disini Dapat Kita Lihat Bahwa Konsep Hegel Tentang Kebenaran Itu Diawali Dengan Logika Menggunakan Metode Dialektika Jika Jika Sebelumnya Pada Teori Kebenaran Korespondensi Itu Adalah Kesesuaian Antara Pernyataan Dan Kenyataan Maka Pada Teori Kebenaran Koherensi Yang dipengaruhi Oleh Pikiran-pikiran Hegel ini Kebenaran Tergantung Pada Kesesuaian Antara Pernyataan Pernyataan Lainnya Yang sudah Terlebih Dahulu Diterima Dan Diakui Sebagai Kebenaran Pengiaan Adalah Sebuah Pernyataan Pengingkaran Juga Adalah Sebuah Pernyataan Ketika Pernyataan Pernyataan Ini Telah Mampu Direkonsiliasi Itulah Yang disebut Dengan Konsistensi Atau Koheren Sehingga Melahirkan Teori Kebenaran Koherensi Jika Teori Kebenaran Korespondensi Lebih Bersifat Objektivitas Sehingga Didukung Oleh Penganut Masab Realisme Maka Pada Teori Kebenaran Koherensi Itu Cenderung Bersifat Subjektivitas Yang Didukung Oleh Para Penganut Masab Idealisme Kebenaran Koherensi Ini Memiliki Derajat Kebenaran Atau Mengenal Tingkat Tingkat Kebenaran Atau Derajat Koherensi Semua Manusia Membutuhkan Air Hegel Adalah Manusia Jadi Hegel Membutuhkan Air Nah Jika Hegel Tidak Membutuhkan Air Maka Itu Tidak Bisa Diterima Sebagai Sebuah Kebenaran Karena Hegel Ini Adalah Manusia Seperti Itu Pada Contoh Yang Lain Sebuah Tesis Atau Sebuah Pernyataan Bahwa Rumus Lingkaran Adalah Luas 3,14 Dikali Jari-jari Pangkat 2 Itu sama dengan P Dikali R Dikali R Tapi Ini Tidak Akan Menjadi Sama Jika Pi Dikali R Dikali R Itu Sama dengan Pi Dikali Jari-jari Pangkat 2 Nah Ini Menjadi Tidak Sama Kenapa Kenapa Karena Ini Untuk Lingkaran Yang Simetris Utuf Dimana Setiap Jari-jarinya Itu Sama Nah Tapi Untuk Yang ini Pi Dikali R Dikali R Itu Tidak Sama Dengan Pi Dikali R Pangkat 2 Karena Berlaku Untuk Lingkaran Berbentuk Elips Jadi Ini Adalah Sebuah Pernyataan Atau Tesis Dan Ini Sebuah Anti Tesis Bahwa A Atau Area Atau Luas Dari Lingkaran Itu Sama Dengan Pi Dikali R Pangkat 2 Menjadi Pi Dikali R Dikali R Namun Pi Dikali R Dikali R Itu Tidak Sama Dengan Pi Dikali R Pangkat 2 Nah Jadi Rekonsiliasinya Adalah A Dikali Pi A Sama Dengan Pi Dikali R Pangkat 2 Itu Untuk Lingkaran Utuh Simetris Namun Pi Dikali R Itu Untuk Lingkaran Elips Seperti Itu Jadi Kata Sama Dengan Ini Memiliki Sebuah Tesis Atau Pernyataan Dan Memiliki Juga Antitesis Seperti Sebuah Tesis Yang Menyatakan Bahwa 1 Dikali 3 Sama Dengan 3 Itu Sama Dengan 3 Dikali 1 Itu Hasilnya 3 Tesis Ini Mendapatkan Antitesis Bahwa 1 Kali 3 Dengan 3 Kali 1 Itu Tidak Sama Meski Hasilnya Adalah Sama Sama 3 Kenapa Karena 1 Kali 3 Itu Sama Dengan 3 Itu Sendiri Sedangkan 3 Kali 1 Itu Sama Dengan 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Sama Sama Dengan 3 Nah Dalam Penerapan Di Apotik Ketika kita menerima Obat Bertuliskan 3 Kali 1 Dengan 1 Kali 3 Itu jelas Berbeda Penerapannya Resep Obat 3 Kali 1 Itu Berarti Kita akan Makan 3 Tablet Atau 3 Obat Dalam 1 Hari Sedangkan 1 Kali 3 Itu Berarti Kita Memakan Obat 3 Tablet Dalam 1 Kali Makan 3 Kali 1 Entahkah 1 Siang 1 Malam Dan Satunya Lagi Pagi Begitupun Dengan 4 Kali 6 Berbeda Dengan 6 Dikali 4 Dimana Ini Menjadi Landscape Dan Ini Menjadi Portrait Jadi Ada Tesis Pernyataan Ada Antitesis Kemudian Melahirkan Sintesis Atau Penyatuan Atau Kesatuan Terhadap Kontradiksi Jadi Jika Teori Kebenaran Koherensi Itu Bertumpu Pada Subjektivitas Dan Teori Kebenaran Korespondensi Itu Bertumpu Pada Objektivitas Terhadap Realitas Setelah Teori Korespondensi Lalu Teori Kebenaran Koherensi Kemudian Ada Teori Kebenaran Pragmatisme Teori Kebenaran Pragmatisme Ini Dikembangkan Oleh William James Berdasarkan Pikiran-pikiran Dari Charles Soder Pierce Bagi Pierce Kebenaran Itu Dibagi Menjadi Dua Yang Yang Pertama Kebenaran Transcendental Yang Kedua Kebenaran Kompleks Kebenaran Transcendental Ini Kebenaran Yang Melekat Pada Materi Itu Sendiri Kompleks Kompleks Kebenaran Kebenaran Dalam Pernyataan Sehingga Kebenaran Kompleks Ini Atau Kebenaran Dalam Pernyataan Ini Bagi Pierce Terbagi Lagi Menjadi Dua Yaitu Kebenaran Etis Dan Kebenaran Logis Kebenaran Etis Ini Biasa Disebut Bagi Pierce Sebagai Kebenaran Psikologis Kebenaran Logis Ini Disebut Dengan Kebenaran Literal Kebenaran Etis Ini Adalah Keselarasan Pernyataan Dengan Keyakinan Atau Yang Diimani Oleh Pembicara Sedangkan Logis Ini Keselarasan Pernyataan Dengan Realitas Ini Pembagian Kebenaran Berdasarkan Pierce Sehingga Pierce Menilai Kebenaran Itu Memiliki Konsekuensi Praktis Melalui Pengalaman Sehingga Suatu Hipotesi Atau Sebuah Pernyataan Itu Dinyatakan Benar Apabila Mendatangkan Atau Memiliki Setidaknya Yang Pertama Itu Manfaat Yang Kedua Itu Kemungkinan Dikerjakannya Dan Yang Ketiga Itu Bisa Memberi Kepuasan Inilah Cara Untuk Menguji Kebenaran Menurut Pierce Dari Kebenaran Versi Pierce Ini Kemudian Melahirkan Kebenaran Pragmatisme Atau Teori Kebenaran Pragmatis Jadi Bagi Teori Kebenaran Pragmatis Itu Memandang Bahwa Benar Tidaknya Suatu Dalil Atau Teori Itu Bergantung Pada Berfaedah Atau Anfaedah Atau Tidaknya Memberi Manfaat Sebuah Dalil Atau Teori Tersebut Bagi Manusia Nah Secanggih Apapun Sebuah Teori Jika Tidak Membawa Manfaat Bagi Manusia Maka Itu Bagi Teori Kebenaran Pragmatis Dianggap Bukan Sebuah Kebenaran Jika Teori Kebenaran Pragmatis Ini Bertumpu Kepada Asas Manfaat Maka Lain Halnya Dengan Teori Kebenaran Performatif Dimana Teori Kebenaran Performatif Ini Itu Bertumpu Pada Atau Memprioritaskan Kepada Pernyataan Yang Dianggap Benar Jika Ia Mampu Menciptakan Realitas Nah Teori Performatif Ini Kemudian Dikembangkan Oleh John Langshaw Austin Pada Kebenaran Performatif Kebenaran Itu Diukur Atau Dinilai Berdasarkan Hubungan Antara Pernyataan Terhadap Realitas Jika Sebuah Realitas Tercipta Dari Sebuah Pernyataan Maka Itu Adalah Sebuah Kebenaran Jika Tidak Terjadi Realitas Yang Tercipta Maka Itu Satu Yang Bersifat Salah Jadi Titik Fokusnya Itu Adalah Pada Pernyataan Antara Terciptanya Realitas Atau Tidak Terciptanya Realitas Jadi Pada Teori Kebenaran Performatif Ini Pernyataan Yang Benar Itu Bukan Tentang Pernyataan Yang Mengungkapkan Sebuah Realitas Bukan Pengungkapan Realitas Tetapi Justru Dengan Pernyataan Tersebut Itu Mampu Menciptakan Realitas Sebagaimana Yang Diungkapkan Terhadap Pernyataan Tersebut Diaustin Menolak Anggapan Bahwa Pernyataan Atau Tuturan Harus Terikat Pada Nilai Benar Atau Salah Yang Berdasarkan Fakta Empiris Karena Tidak Semua Pernyataan Dapat Diuji Dengan Kondisi Kebenaran Contohnya Misalnya Pernyataan Jangan Masuk Ini Tidak Bisa Diuji Dengan Nilai Kebenarannya Karena Pernyataan Tersebut Tidak Menunjukkan Deskripsi Keadaan Atau Fakta Contoh Lain Misalnya Sebuah Penuturan Tentang Awas Tanda Kutip Awas Anjing Galak Ketika Dia Dituturkan Dengan Serius Ini Menghasilkan Dampak Atau Sikap Waspada Kepada Orang Yang Disampaikan Jadi Bukan Tentang Sebuah Pernyataan Bahwa Disitu Ada Anjing Ataupun Tidak Ada Anjing Bukan Tentang Pembuktian Fakta Di Lapangan Atau Tidak Ada Anjing Penilaian Tentang Kebenaran Itu Bukan Disitunya Tapi Ketika Mampu Menciptakan Realitas Dalam Hal Ini Misalnya Sebuah Kewaspadaan Jadi Austin Mengemukakan Bahwa Dengan Menggunakan Bahasa Orang Itu Melakukan Sesuatu Atau Membuat Orang Lain Melakukan Sesuatu Jadi Sebuah Pernyataan Itu Harus Menciptakan Sebuah Realitas Yang Baru Bukan Mengenai Realitas Yang Terjadi Atau Pernah Terjadi Tapi Kebenaran Itu Ketika Menciptakan Sebuah Realitas Yang Baru Nah Tentu Dengan Konsum Seperti Ini Berarti Setiap Pernyataan Dalam Bahasa Itu Terikat Pada Apa Yang Disebut Sebagai Syarat Atau Kondisi Kebenaran Menurut Austin Sebuah Pernyataan Itu Perlu Diperhatikan Saat Tuturan Itu Atau Penuturan Itu Dituturkan Dalam Tindak Tutur Yang Kemudian Austin Membaginya Menjadi Tiga Yaitu Tindak Lokusi Tindak Ilokusi Dan Tindak Berlokusi Tindak Lokusi Ini Menurut Austin Menyatakan Bahwa Lokusi Itu Menuturkan Sesuatu Menyampaikan Informasi Berbicara Menanyakan Dan Lain Lain Nah Kalau Dari Bahasa Hebermas Lokusi Itu Menyatakan Keadaan Sesuatu Nah Untuk Tindak Ilokusi Itu Bagi Austin Jenis Tindak Tuturan Dapat Mengandung Daya Tertentu Dimana Melalui Tuturan Orang Dapat Menciptakan Sesuatu Atau Menghasilkan Sesuatu Yang Baru Yang Dapat Membuat Orang Melakukan Sesuatu Mengubah Keadaan Misalnya Dan Lain Lain Yang Ketiga Itu Tindak Perlokusi Itu Tindakan Atau Keadaan Pikiran Yang Ditimbulkan Oleh Atau Sebagai Konsekuensi Dari Mengatakan Sesuatu Atau Konsekuensi Dari Menuturkan Sesuatu Misalnya Jika Seorang Laki-laki Menyatakan Sebuah Janji Kepada Wanita Sebuah Pernyataan Bahwa Dia akan Menikahinya Setelah Lebaran Disini Tindak Lokusi Itu adalah Pernyataannya Kemudian Tindak Tindak Ilokusinya Itu Sebuah Janji Sedangkan Tindak Perlokusinya Itu Sebuah Kondisi Dimana Si wanita Menerima Janji Dan Kemudian Menunggu Melakukan Penantian Pernyataan Itu Kemudian Menjadi Benar Ketika Tercipta Realitas Dimana Terjadi Pernikahan Setelah Lebaran Tersebut Terjemahan 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 Terjemahan